Oke, tukang apalagi, Pak? Selesai. Ojek, udah. Pokoknya segala macam, Pak. Oke. Sampai jual apa namanya. Eh... Ikan-ikan ini, Pak. Tukang jual ikan juga? Eh, iya. Ikan Tantau? Ikan-ikan air tawar. Air tawar. Semua salah kok kaya itu, Pak. Iya. Itu di kampung. Di kampung. Sampai jumpa lagi bersama saya, Ritson Magojo. Sahabat disabilitas yang saya kasihi. Wow, luar biasa. Masih dengan kostum yang sama, tapi posisi berubah. Karena ini adalah part 2. Untuk bisa nyambung bagus ceritanya. Harapan saya, sahabat, menonton video tayangan yang sudah kami bikinkan pada beberapa saat yang melampau. Jadi, ini adalah part 2. Masih dengan saudara saya, sahabat saya, Bro Debran Rabit. Halo, Bro. Halo, Pak Ritson. Luar biasa, ya. Cerita kita sore ini. Kisah suka duka di asrama dulu di Dulos, ya. Iya. Itu menarik. Sangat menarik. Masih ada dua yang masih terngiang-ngiang ini. Sangat menarik. Masih nyambung video sebelumnya. Oh, iya, iya, iya. Soal kiriman. Dulu kan kalau sudah 2 pagi atau 2 malam kita di aula, Pak Soleyman sudah kasih pengumuman. Ada yang dapat surat, kan dulu belum ada handphone. Betul. Iya, jadi masih kiriman surat, kan, ya. Surat dari kampung, kan, dari Pancang, kan, dari mana-mana. Termasuk di dalamnya pengumuman tentang siapa yang dapat kiriman uang melalui vessel post. Betul. Vessel post. Belum ada transfer-transfer. Tidak ada. Pakai vessel post, ya. Vessel post. Berada, pernah dapat vessel dari kampung? Sering. Sering. Nah, saya sendiri, ya, mungkin sebulan sekali atau dua bulan sekali, ya, 50 ribu, gitu ya. Ya, paling gede, paling besar itu 100 ribu. Sudah besar, sudah besar. Ada 1-2 kali 100 ribu. Itu selama, eh, 3 tahun, brother. Tiga tahun. Ada kawan-kawan kita yang dari Sulawesi Tenggara, brother. Waduh, termasuk Kristina Silpa, istri saya. Masih ingat, Kristina Silpa. Bukan masih ingat, dong, itu. Oke, istri nasil, pak. Ya, itu. Ya, baik, dia dalam setiap teman-teman, ya, waduh, kiriman mereka, ya. Ternyata, orang tua mereka dulu, eh, kerja di salah satu perusahaan besar. Antem, ya. WB, ya. Antem. Ya, jadi, makanya kiriman mereka. Bayangkan, pada waktu itu sudah ada kiriman sejuta. Betul. Satu juta seenggah. Waduh, kita ngilir, ya. Nah, cerita itu ada yang berada yang ingat dari kawan kita soal kiriman. Ya. Ya, jadi, mengingatkan lagi, Pak Yudson. Mengingatkan lagi, ini, ceritanya. Ada apa? Karena kiriman special post itu, boleh dibilang, jarang, ya. Jarang, dan sesuatu yang sangat dirindukan. Sangat dirindukan, sangat dinantikan. Ini berhubungan dengan HP. Ya, ya, HP. Ya, dengan uang. Jadi, ada yang teringat? Betul. Sudara kita, si Robin Polite. Kenapa dengan Polite? Kiriman, sudah senang dibaca Pak Suleman. Satu saat saya akan pulang, nanti, ya, ketemu saya akan membencara. Iya, harus dibancara beli. Oke, ya. Karena pagi-pagi, Pak Suleman ini. Pak Suleman. Ya, selamat. Ini, setiap kali mau bacain, apa yang dapat surat, apalagi Pak Wessel, waduh. Ya, dekat-dekat. Dek-dekat. Ini ada nama saya, enggak? Ada kiriman, enggak ini? Wah, sudah senang. Richard mau nyonyok. Luar biasa, Richard mau nyonyok. Paling tidak, ini bisa terakhir. Ya. Paling tidak bisa nasib padang. Yang biasanya tahu tempe. Di atas jalan tubuh, ya. Ya, jalan tubuh. Iya, oke. Jadi, Namanya semuanya nyonyok. Ada. Iya. Setelusnya, setelusnya. Penutup. Penutup. Robin Poledek. Wih. Ini mujizat, brother. Mujizat. Iya, itu bisa 6 bulan sekali, bisa 8 bulan sekali. Kayaknya yang kali ini, 8 bulan. Ya, ya, ke-8 bulan. Nah, maternya diberapa. 8 bulan. 8 bulan. Iya. Dari dengan, dengan, dengan disebutin nama ini, waduh. Robin saya dapat. Paling tidak besar. Ini jumlahnya gede. Jumlahnya gede ini. Sudah, selesai ibadah. Iya. Selesai kapel. Oke. Langsung. Oke. Pak Soleman. Ambil. Ambil. Oke. Masih dibawa dulu. Jangan dulu dibuka. Belum lihat angkat. Belum dilihat angkat. Belum. Kan ada terbilang. Terbilang. Di WC kan ada terbilang sekian. Betul. Iya. Ini 8 bulan, bro. Baru dapat lagi. Baru dapat. Baru dapat. Ini, ini bisa dirapel. Bisa dirapel. Ternyata di luar dugan, di luar dugan. Iya. Pas dibuka, di, apa namanya? Di kamar. Di kamar. Sangat kaget saudara kita ini. Luar biasa. Oh kaget. 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 Kenapa lihat angkat? Lihat angkat. Nominalnya. Kaget. Karena terlalu besar atau bagaimana, bro? Terlalu kecil. Berapa, bro? 10 ribu. Jadi, keribatkan 10 ribu rupiah. Iya, saya ingat betul. Ongkos, angkot, ikan terpos, ciracas, ciracas, berapa ribu. Jadi, dia bilang sama saya, kan kami berangkat angkir. Sama itu, bro. Iya, iya. Yang mau pergi ambil 10 ribu rupiah. Yang mau pergi pulang, 4 ribu. Tinggal beri ibu, bambil barung padang, gak nyampe. Ini suka nunggu berada. Jadi, jadi memang, 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 memang sudah seperti itu. Jadi, di alami. Dan bukan cuma milia, sebetulnya kita semua juga sudah alami. Iya, kawan kita Bobby Colu itu kakak ya, kakak. Iya, kakak. Dia dipanggil kain imbo karena sudah bisa kontrak rumah. Jadi, beliau. Di atas kolam, ya. Iya, dan kalau masalah makanan, gak ada lagi yang kurang. Iya, saya ingat satu kejadian, berada. Pergi ke rumahnya. Iya. Iya, ini sudah jangan makan siang ini. Betul, betul. Untuk memperbaiki menu. Iya, jadi harus. Apa yang terjadi, berada. Iya, jadi, memang siang itu, ah, ini gimana caranya supaya kita bisa makan enak. Paling tidak bisa makan enak, loh. Iya, iya, iya. Udah. Berempat apa, berapa orang, ya. Kurang lebih kita berapa, ya. Berlima, berlima. Berlima, berlima. Berlima, berlima. Terboi, islamanya. Oke, siap. Nikolas, kau milik. Iya, datang. Oke, dari Anu. Ini sampai ke tempatnya si kakak. Masuk, masuk, masuk. Top, 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 top. Siapa? Beliau kan begitu. Ini ada apa ini? Iya, ada apa ini? Ada apa ini? Eh, masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Ini dengan harapan, kita akan mendapatkan suguhan, ya. Suguhan. Paling tidak, ya, ada daging ayam, las. Iya, perbaikan benul, lah. Betul, perbaikan benul, lah. Oke, apa yang terjadi, berarti? Tapi apa yang terjadi? Iya. Iya. Ini, meminta Indomie. Hahaha. Gak tak. Iya, iya, iya. Kakak kelas kita ini. Kalian, ya, kalau biar dapat makan, kalau mau, bahasanya, ya, bahasanya, kalau mau makan, ya, berdoa dulu, berdoa dulu. Artinya kalau berdoa, artinya tidak salah, masalah, tapi kan ini dalam kuning, ini orang sudah kemetaran, sudah keaparan, disuruh berlutut lagi, luar biasa. Mau tidak mau, bagaimana, kita ikut ya, kita ikut itu, enggak, ya. Berlutut, mbak. Berlutut, ya. Berlutut, ya. Berlutut, ini, demi mendapatkan sesuap nasi, demi mendapatkan sesuap nasi, kita berlutut, harus berlutut, seperti kita menyebabkan, bisa dibayangkan, lima orang, berjaka, itu catatan sejarah, ini, catatan sejarah, bisa dilupakan. Iya, 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 ingin makan, kalau suruh berdua biasa, oke, tapi suruh berlutut, memohon kepada Tuhan yang baik. Bisa, mandang mau harus melakukan, biar kita mendapatkan sesuap nasi. Oke, oke, kita berlutut, tapi saya ingin wafah acara beliau juga nanti. Iya, iya, harus, 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 itu harus. Kemudian ada satu kejadian sebelum kita beralih kepada kehidupan beladar setelah lulus kuliah. Iya. Dulu ada kejadian kalau beladar ingat setiap sore, sebelum magrib, sebelum magrib, ada seorang perempuan. Betul, betul. Dia dari Pontapomala A, rombongan dari Kendari, Suara Tenggara. Iya, kolakaya, kopernya. Tiba-tiba kalau sebelum magrib, itu, wah, wah, apa itu, berasukan, berasukan. Keserupan, keserupan. waduh ini 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 yang asik ini menarik ini karena bila bagaimanapun juga itu mantan pacar hahaha mantan pacar-pacar panikson dan terjadi setiap hari setiap hari setiap hari lebih 50 hari iya itu itu selalu tinggal di itu rutin itu rutin itu dosen dosen berlanjut berlanjut tidak keluar ya ya hampir-hampir yang saya ingat dulu sudah mau dimasukin di tempat perawatan orang segera sekejiwa Betul karena sudah peneta gede nya ya tapi saya pahaya angkanya waktu dia keusungan dia keusungan dia keusungan Iya dia tampak pintu yang dikunci dia Pak Cepo bareng hahaha tidak ada yang berani dia hija paling anti baju pera iya betul hahaha viss gainsolladur kemudian dia pergi ke tiang jemurah berada yang jemurahkan pipa besi manusia sebenarnya bisa itu ya ya kemudian dia akan merayak-merayak saya datang mendoakan ya berada ya tiba-tiba dia tentang burung dan akhirnya burung akibat tenangan itu ya akhirnya tidak tahu apa itu mungkin setiap malam karena mungkin orang sudah jenuh ya betul cuma satu hari dua hari ya oke ya sudah hari kelima pulih ya sudah boleh bawa ke tempat perawatan karena dipikir banyak orang sakit jiwa ya akhirnya tapi dikonsuling-konsuling memperbaiki hati gitu ya dan akhirnya terakhir itu saya doakan saya ingat betulnya selama putri itu banyak berada ya ya tiba-tiba setelah selesai doakan dia teriak oh panas-panas ya saya bilang kenapa panas jangan-jangan didoakan saya iya gitu iya dan kemudian ini dia gendong banyak cucunya datang aduh iya 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 doakan iya beres pergi dia jatuh pingsan kemudian setelah itu suruh makan semuanya selesai selesai dari situlah berada iya bukan cuma usir saya dan tugas-tugas saya kerjain hahaha ternyata dalam konselor konseling dan dokter kudok cinta kuat hahaha konselor karena seni hahaha dokter cinta masih asyik-asyik ini asyik-asyik tapi nanti kita wajar lanjut Oke berada ya setelah lulus kita berpisah saya saya berpisah duluan karena saya pulang kampung ya 99 ya ya berada dan terus karena situasi waktu itu eh ya udah mengalami kebutuhan dan mau nggak mau harus kembali kembali iya oke ya berada apa yang terjadi dalam kisah hidup setelah lulus kemudian bagaimana percobaan Iya singkat cerita memang setelah kita berpisah lulus tahun 2000 2001 ya 2002-2002 2001 ya setelah lulus sudah selesai ya harus pulang kampung ya Oh waktu itu tidak tidak berhentang di Jakarta tapi eh tidak oke pulang kampung kan apa mau betul saya pulang kampung karena memang situasi Jakarta waktu itu tidak memungkinkan ya itulah ya singkat cerita perjalanan hidup memang perjuangan perjalanan perjuangan hidup oke pulang kampung mau nggak mau pulang kampung di kampung berada di bekerja apa ya kalau mau jadi itu Pak Ritson memang apa kehidupan saya di kampung saya boleh bilang ya semua pekerjaan yang masih dilakukan manusia saya sudah lakukan apa saja untuk mencari menyambung hidup apa saja jadi tukang bangunan sudah pernah Pak Ritson ini Sarjana Pak dari Jakarta dan orang kampung pikir wow keren ya bukan jadi pegawai negeri ya bukan jadi kepala kantor ya tapi kalau mau jadi pegawai itu bisa bisa karena bisa sangat sangat ada koneksi ada koneksi dan itu masih dipakai masih bisa dipakai apa yang terjadi jadi tukang bangunan itulah eh singkat ceritanya balik tahun ini memang perjalanan kehidupan hidup saya harus jadi tukang bawa kebangunan jual sayur pakai motor dari kawal sayur yur 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 enggak begitu hahaha sampai segitu aja saya pakai motor sampai segitu ya terus ada pakai motor ini dan di kanan bagian betul kiri-kanan teriak saya jadi dari 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 londi ke tomata Oh itu di daerah merupakan utara kecepatan itu dan noe waktu menjual sayur sebenarnya cukup menyajikan Oh nyanyikan tapi ya ya sangat potensi sekali untuk bisa tukang bangunan tukang sayur apalagi sayur tukang huler-huler bahasa eh apa namanya mesin penggiling padi-padi setelah selesai disambil ya padi dibasuk itu saya masih ingat kalau yang itu itu yang paling susah berada paling berada terakhir ya paling berat menurut saya sosok ya pekerjaan karena berat karena harus berpindah-pindah dari itu mesin harus dipikul dipikul dua orang pakai mobil Oh tidak hanya berdua-dua sama ada teman saya saya masih ingat si adrian adrian musai bukan-bukan adrian 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 apa itu pernah menangani sama saya pernah di Jakarta si adrian sama tukang sayur almarhum almarhum angki angkita iso angkita iso ya jadi tukang sayur ya tukang bangunan ya tukang gulir jasa huler dia pilihan padi di sawah ojek tukang ojek juga ojek bukan orang lain ojek-ojek biasa ojek pangkalan ojek pangkalan Oh ya itu hanya ingin memberi kehidupan cerita betul sekali saking penderita aja berarti ya sudah tidak peduli itu sarjana itu tinggalkan sarjana harus karena memang realita kenyataan hidup waktu itu harus seperti itu dan harus saja tidak ada rasa malu lagi enggak ada rasa malu ya hidup tetap berjalan sebetulnya kalau mau ingin apa namanya mau menyambut apa namanya hidup sebetulnya gampang karena orang tua punya kelapa sawit iya iya punya sawah punya 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 kebun coklat iya sawit juga kawan iya kakao ada banyak bisa cukup bisa cuman karena tapi kenapa tidak langsung Hai jadi buat saya aja bisa aja karena saya langsung sumpah sebenarnya bisa aja bisa aja saya tidak mau itu lebih hidup karena eh saya terlanjur ambil keputusan waktu itu untuk ke Jakarta dan ya ingin menyusahkan lagi orang betul itu mereka sudah beres menjelaskan perkulian selesai Oke tukang apa lagi selesai ojek udah iya pokoknya segala macam Pak Oke sampai jual apa namanya eh eh ikan-ikan ini juga jual ikan juga eh iya ikan danau ikan ikan air tawar air tawar semua salah kakai dobar ya itu di kampung di kampung ya akhirnya apa yang terjadi sehingga memutuskan kembali ke Jakarta iya karena keadaan dan sekaligus memang sebenarnya saya juga ya ada ada malu sedikit lah apabila bagaimana manusia 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 malulah manusia bisa iya ini orang dari Jakarta masa pulang-pulang malah lebih dari orang kampung iya iya kan lebih dari silahkan orang kampung kalau cuma mau jadi tukang ojek ngapain mulia ngapain ke Jakarta ya betul kalau jadi tukang sayum ya Bukan boleh cek iya betul pekerjaan itu ya iya maksudnya kan untuk jaduk awli tidak perusahaan nya betul itu itu karena saya pun yang itu kau dan nggak puasa kuliah itu ndak-ndak butuh teman-teman khusus Apa yang diputuskan sehingga kembali ke Jakarta? Karena itulah, yang pertama Tadi Malu Biar bagaimana malu juga Dan yang paling utama sebenarnya Saya ingin mau merubah Ada dekat ya Tuhan beri kesempatan kedua Betul, Tuhan kasih kesempatan kedua Bahwa you harus berangkat Kembali ke Jakarta Saya kembali ke Jakarta Dan kemudian setelah di Jakarta Saya di Jakarta, ini lagi Parit Kita berjumpa kembali Tidak pernah saya lupakan Saya kemudian dipertemukan kembali dengan Sahabat pelama saya Di daerah autista, Jakarta Timur Dengan kondisi beliau yang sudah Seperti ini Dan berada terkejut Yang sudah turunnya terseperti ini Yang sudah buta dan saya sangat kaget Kaget Ini Yang seharusnya Bahwa ini saya dipertemukan dengan orang yang Yang hebat Yang masih normal Penglihatan Kenapa saya harus dipertemukan lagi Orang yang begini Ini sama dengan Bahasa Orang buta Orang buta Ini kan kita mau merubah hidup Betul Tapi kenapa dipertemukan dengan orang yang buta Ini apa saya mau dapat dari orang ini Iya kan Maksudnya dengan Pada waktu itu Pada waktu itu Dan akhirnya saya minta tolong Berada Betul sekali Kita Jati negara Beli celana panjang Jadi sehingga cerita Pada waktu itu Iya Kita harus Bertemuk kembali Bertemuk dan berjuang Dan berjuang Sama-sama Oke Dan apa yang Diingat Dalam perjuangan Awal-awal kita Di 2002 2002 Berjumpa dengan saya sudah buta Iya Kemudian Pergerakan hidup Karena memang Saya masih terlalu blank Dengan orang Orang buta Maksudnya tidak ada pengalaman Tidak ada pengalaman Tidak ada pengalaman sekali Bagaimana Bikung Seharusnya Apa namanya Mau menolong orang buta Bagaimana caranya Cara mau pegang tangannya Mau diapain Mau nunturnya Bagaimana Memang sama sekali Saya masih buta Tapi kan kita satu kos Iya Nah melihat Saya kan satu kabar sendiri Berada kabar sendiri Terus Pasti Mengamati dong Betul Apa yang dalam pengamatan itu apa Maksudnya Aktivitas sehari-hari Sendiri Minta tolong itu cuma hal-hal yang Kalau sudah tidak bisa dikerja Betul Minta tolong itu kalau Misalnya nih Mau ke kampus Mau ke Leticia Mau nama kali itu harus Harus ikut Apa namanya Darat yang agak jauh Tapi kalau cuma di lingkungan Kos Dengan kos yang luar biasa Memang luar biasa Bonika kos ya Jadi memang keseharian Keseharian Varsel waktu itu memang Apa ya Diluar dugaan juga Menurut saya Diluar dugaan saya Cuci pakaian sendiri Masak sendiri Itu jemurnya susah Cuci pakaian sendiri Itu harus naik Harus naik di atas Jemur di atas Pernah nggak Maksudnya Pura-pura ngintip Gekotin Oh itu bukan Bukan pernah lagi Bukan pernah lagi Apa-apa coba Itu sering Sering Ini kira-kira ini apa Mau di Buat ini Orang buta ini Cara jalan Betul Jadi yang paling Yang paling berkesan Yang paling Menarik buat saya Tentang kehidupan Pasun ini Pada saat di kos Pariton Ya-ya-ya Pariton ini di kos Jadi Apa memang Benar-benar Diluar akal sehat Saya sebenarnya Karena contohnya Seperti ini Pariton Contohnya begini Ada hal-hal Seperti Masak lah ya Masak Itu kan Orang-orang yang Normal aja Buka main Kadang bagus Ini saya lihat Masak sendiri Ini masak Di sendok sendiri Masak Masak juga Matang juga Ini bareng Goreng Iya Matang juga Waduh Malah kadang-kadang Kita minta makan Di sini Oh iya Oh sering makan Masak bilang Nah iya Jadi Jadi Memang Apa namanya Luar biasa Dari segi belajar Dari segi belajar Dari segi belajar Kan waktu itu masih Masih susah ya Betul Belajar kan sudah lulus Kuliah lagi Kuliah lagi di STKP Oke Cara belajar Cara belajar Cara belajar Masih pakai Paket tape Ya Biar rekaman Ini Ini Apalagi Beli kaset Kelucuan Apalagi Memang Apa Kenyataan Itu Apa namanya Memang 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 Kejadian Kejadian Harus rekaman Cari Kaset rekaman Sendiri Saya ingat Sekali Pertama Punya Tep rekaman Yang kecil Ya Ya Berek Sofie Sofie Bateri ABC Bateri ABC Bateri Waduh Ini Ini Orang Yang Langsung Ata Belum Tentu Masuk Di otak Apalagi Dengar Rekaman Oke Tapi Banyak Gadis-gadis Datang di kos Jadi Pergaulan Saya Waktu itu Luas Pergaulannya Luas Dan Memang Sejak Itu Menurut Saya Memang Pak Ritson Sudah Menunjukkan Bahwa Punya Sesuatu Kedepan Yang Bisa Diharapkan Dari Orang Ini Bisa Diandalkan Sudah 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 Kelihatan Jadi Hidup Saya Bukan Hidup Ini Ada Ada Kita Kita Kuliti Itu Berada Bekerja Sada Bekerja Sini Dan Kemudian Sipat Ganggur Di Jakarta Kemudian Benar Benar Kita Bersama Sama Bagaimana Setelah Apa Namanya Parish Waktu Sudah Ini Saya Kembali Lagi Kembali Kampung Sementara Tersepat Ya Oke Terus Kemudian Balik Lagi Dan Waktu Sudah Punya Yayasan Oke Waktu Brother Balik Itu Pepsodent Bagaimana Terus Terus Itu 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 Lepakan Beli Pepsodent Bukan Beli Pepsodent Itu Itu Dari Pepsodent Dari Pepsodent Pepsodent Kira Tidak Itu Begitu Itu Dapat Mobil Betul Sekarang Air Harus Kembali Kehidupan Kehidupan Itu Di Kembali Dengan Oke Kemudian Dari Kapung Balik lagi Jakarta 2006 Saya sudah Membuka Betul Bersama Teman-teman Sama Istri Saya Kristina Silep Waktu Saya Masih Di Gang Madrasa Di Rumah Sakit Persahatan Oke Cipinang Baru Bundar Betul Sekali Saya Kesitu Jalan-jalan Saya Lihat Ini Apalagi Semakin Semakin Diluar Akal Sehat Lagi Ini yang Dipelihai Orang Buta Iya 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 Bagaimana Pak Rizun Ya Saya Kaget Memang Lu Biasa Karena Ya Itulah Bicara Manusia Ya Tidak Mungkin Dilakukan Orang Buta Mau Apa Namanya Merawat Orang Buta Itu Yang Saya Lihat Selanjutnya Artinya Tergerak Tersentuh Untuk Bergamung Betul Harus Bergamung Kesitu Dan Hampir Hampir Ini Ada Kisah Kisah Lagi Ini Hampir Saya Menjatuhkan Hati Tapi Itu Cucu Tinggal Cerita Karena Saya Lihat Begini Jadi Saya Belajar Dari Parison Sama Juga Orang Buta Ternyata Ternyata Orang Buta Ini Tidak Seperti Yang Kita Bayangkan Ternyata Mereka Punya Potensi Punya Kenggulan Punya Sesuatu Seperti Yang Orang Normal Namanya Siapa Mas Taluri Sama Juntak Artinya Dicerita Kita Minta Maaf Kalau Sudah Berkeluarga Dan Suami Ini Hanya Cerita Oke Lanjut Kemudian Elsa Pindah Ke Ekor Kuning Jadi Sebelum Pindah Itu Memang Ada Perjalanannya Yang Ini Saya Sudah Terlibat Disitu Saya Sudah Dikaji Berapa Waktu itu Saya Saya Bilang Dalam Hati Saya Ambil Keputusan Saya Bisa Makan Karena Memang Situasinya Seperti Itu Ya Betul Ya Degang Sedih Degang Sempit Di Muri Bilang Kontrakan Juga Yang Satu Pintu Oke Jadi Tiga Bilik Ruang Tamu Mungkin Dua Kali Dua Terus Kamar Diskar Terus Di Belakang Di Kamar Mandi Waktu Itu Saya Ingat Sekali Ada Dua Tiga Anak Ya Juhan Juhan Betul Sekali Orang Bisa Ngapain Ini Setelah Terus Ini Soal Sentuhan Nanti Ya Oke Saya Bergabung Disitu Kemudian Kami pulang Menikah Betul Kita Titipkan Ada Junjun Bukan Sama Tegar Tegar Jadi Disitu Disitulah Apa Namanya Betul Betul Saya Diperhadapkan Dengan Satu Kenyataan Dan Keadaan Yang Mau Saya Harus Lakukan Iya Kenapa Saya Bila Bila Tegar Ini Anak Tegar Ini Yang Saya Tegar Pemodi Asal Dari Banyutowo Karena Dia Ini Anak Yang Selain Dia Buta Belum Bisa Jalan Tidak Bisa Duduk Tidak Bisa Bicara Betul Jadi Saya Langsung Komplik Artinya Berarti Semua Harus Tengah Dibetul Mandi Makan Minum Itu Masih 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 Yang 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 Itu Dan Saya Tau Bapak Itu Kan Dulu Dulu Tukang Jiji Sangat Sangat Jiji Selagi Luar Biasa Ditingkap Ditinggal Pergi Pulau Menikah Ya Mau Nggak Mau Bro Akhirnya Menyentuh Juga Harus Saya Lakukan Karena Biar Bagaimanapun Anak Tegar Ini Manusia Manusia Yang Harus Berharga Kita Layani Berarti Betul Dan Membutuhkan Kasih Itu Yang Menyentuh Hati Berada Oh Luar Biasa Dan Kemudian Dengan Perkembangan Resawan Resawan Iya Terus Baru Memutuskan Harus Pindah Tempat Sudah Tidak Memungkinkan Sudah 8-9 Ada Pindahan Iya Harusnya Dan Diputuskan Harus Pindah Pindah Akhirnya Saya cari Tempat Pindah Tempat Itu Bukan Pake Motor Jalan Kaki Jalan Kaki Jalan Kaki Keluarga Jauh Kemudian Naik Sepedah Naik Sepedah Kita Ketemu Saya Masih Ingat Pak Rinson Satu Ibu Waktu Itu Yang Bantu Ibu Setia Ibu Ina Ina Maksudnya Yang Untuk Cari Ibu Ina Orang Betawi Asli Ya Waktu Itu Bantu Bantu Di Seperti Keluarga Jadi Beliau Juga Yang Bantu Saya Bantu Saya Keliling Kita Mulai Di Ekor Kuning Ekor Kuning Kita Pindah Kesana Berada Berang Kemudian Terlibat Melayani Betul Saya Belum Full Time Secara Organisasi Betul Relawan Relawan Iya Kemudian Setelah Kita Menda Ke Ekor Kuning Disitu Juga Ternyata Satu Karyawan Namanya Marcia Marcia Francis Gere Masalah Beliau Sebagai Sekretaris Iya Dan Dia Saya Kampus Saya Dulu Saya Ajak Beliau Punya Kecakapan Khususus Kita Banyak Bicara Soal Beliau Nanti Akan Dibawa Bicara Khususus Juga Untuk Konfirma Sebenarnya Semua Ngomong Ada Apa Terjadi Jadi Apa Namanya Setelah Kita Pindah Di Elkoro Kuning Iya Sering Ketemu Sering Ketemu Dengan Ibu Marcia Oke Sering Ngobrol Sering Ngobrol Nah Itu Rahsia Pas Dan Akhirnya Orang Posok Ketemu Sama Orang Ambul Wah Ya Hati Menyatu Menyatu Rivo Merah Yang Sekarang Ini Yang Sekarang Ini Kalau Masih Ada Di Depan Sudah Dijadikan Ria El Savan Di 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 Jadi Kendaraan Itulah Yang Saya Pakai H Kendaraan Rivo Itu Sangat Membantu Saya Harus Antar Pulang Si Ternyata Yang Masih Joblo Sahabat Disabilitas Ya Antar Jemput Ya Dengan Rivo Merah Saya Antar Jemput saya datang ke rumah untuk meminta memutuskan ya jadi setelah kan saya tanya brother berani memutuskan untuk menikah dengan mas ya kenapa? jadi itu memang apa namanya itulah kalau sudah ditunjuk dan di ada keyakinan ya ada keyakinan dan sudah tuan bilang itu pasanganmu tulang rusuk itu tulang rusukmu jadi jangan lama-lama langsung akhirnya berikah jadi akhirnya sebelum menikah jangan lalu menikah jadi ini siapa namanya? teman kita si Bernard Bernard Nawu jadi wali bersama Pak Ritson luar biasa jadi biar seumuran tetap berani harus hormat kepada saya siap saya harus hormat bagaimana jadi wali saya jadi orang tua ya macam-macam berani ya 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 menikah di gedung di Salimba salah satu tidak menyangka akan saya begitu Pak Ritson betul jadi memang tidak ada satupun keluarganya dari kampung jadi memang betul-betul saya apa namanya bersyukur ada Pak Ritson bersama Ibu Silva yang sekarang jadi istri istri beliau Pak Ritson ini jadi mereka semua yang turut andil dalam persiapan berlangsung di pernikahan dari persiapan saya ingat sekali mobil yang kita pakai yang orang lain Mercy apa segala macam penter penter dihias sedemikian rupa penter dihias ya oke ya semenjak saat itu bergabung dan kemudian bekerja balayadi dan akhirnya satu saat memutuskan untuk istri tetap di El Sampan dan beradar untuk kelembagaan lain betul ya bisa cerita ya karena memang begini Pak Ritson bukan karena tidak tidak mau lagi melayani di El Sampan tapi karena tuntutan dan keadaan hidup di Jakarta kalau memang ini mohon maaf Ritson ya dengan kondisi El Sampan waktu itu memang itu bukan dibawa UMR bukan dibawa lagi memang betul-betul betul-betul kalau cuma sekedar beli nasi padang masih bisa tapi kan di Jakarta harus bayar kontrakan harus anak-anak harus segala macam anak sekolah dan dengan itu ya Anda mau salah satu salah satu harus keluar saya memutuskan ini saya harus keluar saya diskusi sama istri istri bilang saya tetap di El Sampan saya harus keluar oke jadi begitu Pak Ritson kemudian bekerja di Yayasan saya sekarang bekerja di Yayasan Pelkisi Yayasan yang bergerak di penyakit kesehatan kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan ya oh gitu Pak Ritson ya sudah berapa tahun di Pelkisi saya sudah hampir 7 tahun 7 tahun 7 tahun bulan April melihat perkembangan pergerakan perjalanan kehidupan Ritson Banyojo artinya bukan untuk menjadi modelan contoh bisa diceritakan sehingga juga secara tetap kehidupan berada terperbaiki jadi Pak Ritson memang persahabatan itu apa namanya harus terus terjadi baik dalam keadaan susah dalam keadaan senang persahabatan itu harus betul jadi dengan apa namanya kita sama Pak Ritson harus berkembang harus berjuang harus berjuang sama-sama dan apa namanya saya harus berapa yang baik ditiru betul ditiru siswa ada banyak hal yang saya bisa belajar dari 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 Pak Ritson ini untuk apa namanya perjuangan hidup ini dan akhirnya ya sebagaimana kita ada sekarang ini di rumah ini tahun berapa 2014 2014 memutuskan kenapa harus disi di persona sebetulnya awalnya sebetulnya awalnya sebetulnya awalnya apa ya karena terlalu jalan dari Jakarta tapi kembali-kembalinya karena memang rencana manusia berbeda dengan rencana Tuhan dan apa yang Tuhan rencanakan itu yang terbaik buat kita maka ya keputusan harus kami mengambil tempat ini kalaupun masih sangat sederhana tempat ini tapi bisalah untuk istri anak-anak tidak kena hujan tidak kena panas itu yang paling penting kita bisa hidup tenang senang bahagia sudah cukup di tempat ini juga bersosialisasi dengan warga dan bersyarakat dan bisa mempengaruhi mereka sesuatu yang positif sangat positif sangat positif dan kemudian ada pertanyaan saya berada apa arti dan nilai daripada seorang istri Masya Francisco seorang istri selamat hidup wow ini sebenarnya apa ya apa namanya kembali-kembali memang seorang istri itu benar-benar sebagai seorang penolong sebagai seorang yang partner hidup yang tidak boleh kita anggap remeh kita sepelekan karena mereka sebagai seorang perempuan ternyata seorang istri adalah benar-benar yang luar biasa penopang malah penyokong betul penyokong dan menurut saya luar biasa tanpa istri yang yang luar biasa maksudnya istri yang bisa memanage kehidupan memanage uang dan segala macam wah kita akan perantakan kehidupan keluarga kita jadi memang kita butuh istri yang betul-betul bisa menopang mendukung apa arti seorang ibu datuk cinta buat berada kalau itu saya mohon maaf saya agak ini karena kita pernah kita bersama masalahnya ibu lagi sekarang dengan umur umur berapa tahun 89 tahun rambut putih semua jadi tidak bisa dianggapkan dengan kata-kata kalau bisa bilang sesuatu mungkin nanti video ini dinonton mama di kampung mau bilang apa ibu yang bisa dianggapkan dengan mama terimakasih mama terimakasih mama yang luar biasa mama yang menginspirasi pokoknya mama terimakasih mama itu segalanya tanpa mama kita enggak bisa seperti ini wow dan hidup berjuang bukan salah satunya itu iya salah satunya pak dan itu satu yang sangat-sangat sangat-sangat apa namanya memotivasi mendorong kita untuk terus berjuang hidup ini dan satu bahasa dari dari mama dibilang apa namanya apa sekalipun hidupmu susah jangan betul mau mencuri mengambil hak orang lain itu pelajaran penting itu pelajaran penting wah dibilang susah-susahnya apapun kalian jangan sampai orang bilang tangan banyak iya iya jangan jadi maling jangan jadi maling oke apa arti keluarga istri anak tiga buat brothers itulah kebagian yang sesungguhnya pak Ritson iya kebagian yang sesungguhnya dengan kehadiran istri anak-anak itu kebagian pertama kalau sudah SMP kelas 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 22 yang kedua nomor 2 Karim Karim kelas 5 iya yang terakhir Stephanie jadi beda berapa hari dengan Karlu iya yang terakhir itu Stephanie dia cuma beda 14 hari 14 hari 14 hari ada sepuluh lain diubah sakit lagi masalah sama dokter yang dokter yang sama bulan yang sama iya jadi memang itulah saya bilang tadi Pak Ritson ini ada hubungannya dengan apa namanya dengan perjalanan kehidupan persahabatan kita keadaan susah keadaan senang kehadiran Pak Ritson bagi saya dan keluarga saya itu tidak bisa di apa namanya tidak bisa dilupakan ada satu peristiwa tidak bisa dilupakan ketika dideteksi ada ketiga sudah ada dalam kemudian ada satu keputusan berat dulu kemudian apa yang disampaikan Pak Ritson itu semua apa namanya yang jadi pengalaman dan pelajaran hidup buat saya Pak Ritson bilang jangan jangan lakukan jangan lakukan itu ini anugerah dari Tuhan pemberian Tuhan Tuhan aktifkan yang akan menjamin betul sekali dan terbukti apa yang Pak Ritson bilang apa yang Pak Ritson sampaikan ke kami itu terbukti sampai sekarang tidak pernah tidak makan suatu hari tidak pernah tidak makan malah ya bukan juga sangat berlipin tapi ada ada cukup cukup dan kita juga masih bisa menjadi berkat bagi yang memakai bisa labung saya dengar bisa investasi ya itulah Pak Ritson bukan cuma itu jadi-jadi-jadi persahabatan Pak Ritson bersama istri ini-ini ini masuk dalam dalam sejarah satu dua tiga perjalanan hidup itu itu tidak bisa dihapus jadi salah satu salah satu toko yang sangat mencari nah iya betul Pak Ritson itu yang tidak bisa sama dengan tempat kediaman kita sekarang ini ini-ini ada banyak hal Pak Ritson bersama istri untuk bisa apa namanya memberikan dokumen supportnya kepada kami baik secara pemikiran material apa segala macam sampai kita bisa seperti ini bisa duduk-duduk santai kalau bisa hujan tidak kena hujan ya kan coba semua dari ngomong di kamera buat teman-teman alumni yang bau ke sini juga tapi tetap prokes iya 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 buat teman-teman semua yang ada di alumni alumni yang baik yang ada di Indonesia maupun yang sekarang ini berada di luar negeri kapan-kapan kapan-kapan bisa mengunjungi kami di tempat ini kami selalu terbuka teman-teman kita kalau pun makan singkong makan ubi makan pisang goreng makan sayur asam tapi hati gembira hati gembira itu apa namanya makanan yang sesungguhnya bisa yang terakhir bilang sesudara di kampung pakai bahasa daerah di lobi bisa pakai bahasa mori dan pakai bahasa pamona bahasa mori aku bisa iya bahasa pamona iya iya menyapa mereka iya kesang kompo pura-pura uri-ri tanah poso tanah mori yaku seiri banuwa dari bogor lewiliang jawa barat pai kesang kompo sahabat Fritson manyonyo sayur gara savidago kami mampu-mampu komi kami merindukan komi sangkanin tempoh aneh maim melinjalin jari jakarta bisa melinjalin jeseiri banu marisei kalau kah pintu untuk siapa saja itu namanya inogalo gunanya towewe itu towe apa arti seorang Ritson dalam hidupmu sekalipun dalam keadaan juta wow kalau mau bilang nama ini iya itulah arti sahabat yang sesungguhnya dengan bapak kita ini Pak Fritson manyonyo karena perjalanan lika-lika hidup yang saya alami boleh saya katakan tanpa beliau mungkin saya akan apa namanya tidak bisa seperti ini karena dorongan motivasi dan teladan contoh yang ditunjukkan beliau sangat luar biasa sehingga kalau saya ada sampai saat ini saya boleh katakan yang pertama yang pertama memang itu tidak bisa kita pungkiri semua karena anugat Tuhan yang kedua karena kehadiran istri dan keluarga anak-anak semua dan yang ketiga support motivasi sahabat Ritson manyonyo bersama nenek istri Kristina Silva wow sahabat Isabelita saat perbincangan ini menjadi menarik ada value yang kita dapatkan yaitu arti dan makna seorang sahabat sahabat yang sejati adalah sahabat yang susah bersama senang bersama bangga bersama menderita bersama dan dalam kebersamaan itulah selalu terjalin dan arti daripada persahabatan sangat kuat bagi kita jangan tinggalkan sahabat ayo yang sudah lama berpisah dan tidak berkomunikasi apapun pangkatmu sekarang tidak peduli jangan karena waktu kita miskin menderita kita sangat karib sangat akrab tapi ketika kita sudah menjadi pejabat publik menjadi pengusaha menjadi pebisnis menjadi tokoh agama menjadi orang penting public figure kita melupakan mereka yang pernah ada di hati kita ayo ambil handphone mu calling mereka video call whatsapp sms ajak ngobrol buka pintu buka pintu rumah mu yang terutama buka pintu hati mu bahwa kebahagiaan mu adalah kebahagiaan sahabat dan kebahagiaan sahabat adalah kebahagiaan kita wah untuk menjadi sahabat yang excellent sahabat yang cakep sahabat yang prima mari kita selalu bisa melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa luar biasa jangan lupa like share komen subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini terus bisa melahirkan video-video yang menarik dan menginspirasi kita sekalian dan akhirnya saya Ritson Bajondo saya Debra Sambil mengingat pesan ibu selalu pakai masker mencuci tangan pakai sabun biar mengalir jaga jarak dan hindari kerumunan sampai jumpa di konten kami selanjutnya salam disabilitas marah salam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax